1 2 3 Assalamualaikum Bang Fahmi Ini Hamim 1 Jelang Sidang Perdana Buketan Cereba Imbung Dengan Paula H. Fairhofford Ini seperti apa sih mungkin? Ini apa ini? Warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat siang menilang Sore ya kepada teman-teman semua Kalau persiapan InsyaAllah sudah siap lahir batin Jadi Mbak Im Wong Sudah siap lahir batin Besok InsyaAllah jam 9 pagi Dia mungkin Paling cepat sudah ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dan dia sudah Menyampaikan Saya siap hadir Untuk menghadiri persidangan tersebut Karena ini adalah bagian Dari Perjalanan hidup Ya Jadi saya siap Bang Karena saya sudah mengajukan Bugakan Atau permohonan di Krakta Maka saya Siap Untuk Hadir di dalam persidangan Besok Seperti Bang semalam katanya Sempat Mampir Ke rumah Pak Im Wong Mungkin ada obrolan apa Gak ada Obrolan yang kita Bahas itu Dia tanya Proses Persidangan Itu seperti apa Ya saya sampaikan Biasanya Secara hukum Setiap dalam Perkara Perceraian Ataupun perkara Perdata Yang lainnya Biasanya ditanya Pihaknya Jadi Pihak itu artinya Prinsipal Jadi dalam hal ini Karena pemohonnya adalah Muhammad Ibrahim Alias Baim Wong Yang akan ditanya Nanti dia Apakah benar Dia Telah mengajukan Gugatan Atau Mengajukan permohonan Dikeratalah Kalau memang benar Apa benar Kuasa hukumnya Itu Yang bernama ini Itu pertanyaan itu Pasti itu pertanyaannya Karena itu untuk Meyakinkan Hakim Tentang Kebenaran Persoalan ini Karena Di dalam perkara Terkait dengan Perkawinan Khususnya Terkait dengan Perceraian itu adalah Sengketa batinnya Biasanya Majelis Hakim Atau Hakim Hanya fokus Mencari Kebenaran Benar atau tidak Anda mengajukan Permohonan ini Benar atau tidak Anda telah menunjuk Seseorang menjadi Kuasa hukum Di prosesnya seperti itu Dan langsung Sebagai Diarahkan ke mediasi dulu Atau gimana Kalau para pihaknya hadir Sesuai dengan surat edaran Pasti Akan ditunjuk Hakim mediator Jadi satu orang Biasanya Hakim mediator Itu yang akan Memfasilitasi Mereka Untuk Membahas Persoalan tersebut Mau Diselesaikan Seperti apa Di dalam proses mediasi Di dalam proses mediasi Biasanya Kuasa hukum itu juga Kadang disuruh Keluar Supaya Hal-hal yang bersifat Hal-hal yang bersifat Mediasi tersebut Biar para pihak Itu mekanisme Yang selama ini Berlaku Dalam proses Baik Dalam proses perkara Perdata Maupun dalam Bugatan Cerai Dalam sebuah Perkara Baik di pengadilan agama Maupun di pengadilan negeri Seperti itu Bang Tanya langsung aja Sama dia Kalau Saya Kuala Fiat Santai Karena Ini adalah Perjalanan hidup Dan ini adalah pilihan Kalau seseorang Sudah mengambil sikap Kita harus hormati Saya Tidak punya Kepentingan Kepentingan saya Adalah Kepentingan hukum Dimana Proses ini Harus sesuai Dengan Koridor hukum Harus sesuai Dengan hukum Akaranya Karena Yang berselisih Dalam Perkara Perceraian ini Umat Islam Maka Menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan agama Untuk memprosesnya Tugas saya Hanya Mengarahkan Sesuai dengan Proses hukum Yang benar Kepentingan Tidak ada Karena itu Sengketa batin Di antara mereka Seperti itu Saya yakin Dengan keputusannya Dia Anda sudah mendengar Sendiri Pada saat Dia menjelaskan Terpikir Itu adalah bagian Dari keputusan Yang diambil Saya ingatkan Kembali Memerlukan Waktu Satu tahun Memerlukan Waktu Tujuh bulan Jadi Satu tahun Itu Kejadian Setelah itu Dia berpisah Tempat tinggal Itu memakan Waktu Tujuh bulan Jadi Saya pikir Itu adalah Waktu yang cukup Untuk Merenung Untuk Memutuskan Apa yang terbaik Apa yang harus Dijalani selanjutnya Di dalam Bahtera rumah tangga ini Apakah harus Diakhiri Atau harus Tetap Dijalankan Nah itu Keputusan Ada di tangan Mbak Im Mbak Im Sudah Memikirkan Keputusan Ada di tangan mereka Bang Sosok Yang diduga Sebagai orang Sudah ramai Saya tidak akan Menanggapi Karena Kalau saya menanggapi Berarti Proses persidangan Saya buka Hari ini Tidak mau Di dalam Dugatan ada Tidak pernah ada Inisial Saya tidak boleh Membuka Sesuatu Sedangkan Proses sidalnya Saja Belum dimulai Ikutin saja Prosesnya Seperti apa Bang Ada Tadi pagi Di salah satu Program Televisi Swasta Mbak Im Sempat Berbicara Melalui Video Kom Yang Dibana Banyak Mempertanyakan Hubungan Mbak Imwong Dengan OL Gimana Bang Apakah Semalam ada Ada obrolan Terkait Saya pantang Membahas Pribadi-pribadi Kemarin Hanya membahas Besok itu sidang Hari ini Jadi kemarin Berarti sidang Nanti hari Rabu Itu seperti apa Bang Hadir Wajib Yang rapi Formati Proses pengadilan Kita datang Kau Nanti akan Ditanya Seperti ini Biasanya Pasti ditanya Namamu siapa Apa Benar Yang kedua Terus Benar Tidak Kau Mengajukan Permohonan Di Keratala Yang ketiga Benar Kau Telah Menunjuk Puasa Hukum Itu Pasti Rentetan Pertanyaan Yang Wajib Ditanyakan Untuk Memastikan Benar Tidaknya Permohonan Ini diajukan Oleh Seseorang Tersebut Berarti Akan Mengajukan Juga Berkait Saksi-saksi Yang Mengetahui Banyak Ada Berapa Kira-kira Nanti Saya Tidak Boleh Sampaikan Yang Jelas Semua Ada Buktinya Bukti Itu Bisa Saksi Bisa Bukti Tertulis Dan Ada Banyak Hal Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Saya Tidak Boleh Sampaikan Karena Saya Dilarang Mendahului Proses Hukum Saksi Juga Akan Diminta Salah Satunya Babysister Yang Bekerja Di Kediaman Mbak Im Dan Paula Saya Belum Ketemu Dengan Saksi Nanti Kalau Ketemu Ya Siapa Setelah Sidang Nanti Saya Sampaikan Mungkin Mbak Im Akan Menyiapkan Barang Bukti Apa Aja Bang Nanti Dipersidangkan Apakah Ada Bentuk CCTV Yang Konang Kabarnya Itu Ada Mengetahui Adanya Tentang Pian Ketiga Kejadian Sidangnya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Artinya Semua Itu Harus Disampaikan Disana Bukan Disini Artinya Sudah Ada Siapan Itu Akan Disampaikan Di Pengadilan Tidak Boleh Disampaikan Di Luar Pengadilan Kita Harus Hormati Proses Ini Ini Kan Netizen Banyak Yang Malah Berbalik Juga Ada Yang Memang Katanya Ini Suami Malah Bokak Isri Terus Ada Juga Jangan Jangan Suaminya Banyak Dari Netizen Komentarnya Beda Saya Nanggapin Hal Yang Diluar Persoalan Hukum Yang Jelas Semuanya Ada Dalam Gugatan Dalam Gugatan Terperinci Persoalannya Dan Itu Menjadi Hak Dari Muhammad Ibrahim Waimu Untuk Menyampaikan Apa Yang Terjadi Di Dalam Bahtera Rumah Tangganya Jadi Ini Bukan Persoalan Salah Benar Suka Tidak Suka Tapi Ini Adalah Peristiwa Dan Itu Adalah Bagian Dari Fakta Seseorang Lagi Menjalani Perjalanan Hidupnya Dalam Bahra Rumah Tangganya Saya Pikir Itu Jadi Saya Tidak Akan Masuk Hal Yang Pro Kontras Yang Jelas Semuanya Ada Dalam Gugatan Sementara Tidak Akan Membahas Itu Mungkin Jelang Sedang Perjalan Perceraian Sempet Abang Dihubungin Dari Puasa Hukum Paula Sendiri Bang Mungkin Ada Tempat ini Ada Pertemuan Saya Tau Dia Rekan Saya Tapi Tidak Kenal Sampai Tidak 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 Sea